Pemirsa Kadis Kominfotik Anambas melakukan kunjungan kerja untuk membahas agenda MTK yang akan datang nanti di Anambas. Kunjungan ini disambut baik oleh Kepala BTIKP Provinsi Kepulauan Riau, yang juga ikut mendukung terkait persiapan MTK di Anambas nanti. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kunjungan yang dilakukan Kominfo Anambas ini untuk membahas terkait MTK yang akan datang nanti di Anambas. Kunjungan yang dihadiri langsung oleh Bapak Jeff Rizal selaku Kadis Kominfotik Anambas ini disambut baik oleh Kepala BTIKP Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Iskandar Zulkarnay Nasution. Kegiatan yang dilakukan di ruang rapat BTIKP Provinsi Kepulauan Riau ini membahas terkait persiapan untuk menyambut MTK yang akan datang nanti di Anambas. Nah, karena Anambas sebagian tuan rumah untuk MTK Provinsi Kepri, tentunya butuh persiapan, persiapan yang harus dari awal dikoordinasikan, terutama dalam kita melakukan peliputan dan publikasi agar Anambas dapat diketahui oleh masyarakat luar, baik itu masyarakat Provinsi Kepri maupun nasional. Nah, inilah perlu kita lakukan koordinasi agar Anambas bisa diketahui untuk bisa dijual dari sisi potensi-potensi yang sangat luar biasa, terutama perusahaan di wilayah perbatasan. Untuk kegiatan ini dilaksanakannya kapan nih Pak? Nah, dari hasil rapat LPTQ sudah diputuskan itu tanggal 6 sampai 12 Juni tahun 2022. Nah, menjelang tanggal tersebut ini menjadi persiapan yang harus kami lakukan, Pemerintah Kepulauan Anambas persiapkan langkah-langkah tapan menjelang pelaksanaan tersebut. Untuk sejauh ini nih Pak, apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Kominfo sendiri untuk pelaksanaan MTQ ini Pak? Nah, dari beberapa rangkaian yang pelaksanaan MTQ, tugas Dunas Kominfo salah satunya mempersiapkan persiapan-persiapan dalam pembukaan, terutama dalam melakukan peliputan, baik itu secara live streaming, maupun pemberitaan dan melakukan promosi-promosi daerah melalui konten-konten yang akan dibangun dengan kita berkongsi dengan dinas-dinas terkait, dinas perusata. Nah, untuk itu kami datang ke provinsi untuk dukungan dalam kita melakukan peliputan dan membangun narasi untuk bagaimana Anambas bisa live atau bisa dikenal secara luas oleh masyarakat di luar Anambas maupun di nasional, secara nasional. Kami merasa berbahagia ya teman-teman dari Dinas Kominfo Anambas itu mencoba bekerjasama dengan kita untuk meliput acara besar MTQ provinsi yang akan diadakan di Anambas. Jadi, sebagai pengelola TV Kepri di bawah Dinas Pendidikan, Balai Teknik Informatika dan Komunikasi Pendidikan siap membantu dan mensukseskan acara MTQ tersebut. Kira-kira TV Kepri ini harus mempersiapkan apa saja sih Pak untuk membantu pelaksanaan MTQ itu sendiri? Jadi, dalam pembahasan tadi pihak Dinas Kominfo Anambas meminta kita untuk menyiapkan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan di sana. Kemudian mungkin juga sedikit alih teknologi dengan teman-teman Dinas Kominfo Anambas agar mereka setelah acara ini juga dapat melakukan liputan-liputan secara lebih profesional sebagaimana yang telah dilakukan oleh TV Kepri. Kunjungan yang dilakukan di kantor BTIKP Provinsi Kepulauan Riau ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Tim Liputan TV